hai 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 jumpa lagi bersama gue David hari ini gua lagi inget dengan sebuah si RV turbo si RV turbo yang udah ke berapa puluh gue juga udah lupa pokoknya si RV turbo ini gue mau kasih lihat nih ini contoh yang bagus bahwa dengan Octaq 92 pun kita bisa mendapatkan power yang bagus dan reliable untuk dipakai dengan modifuan yang proper dan juga dengan settingan yang benar sekarang yang gue mau kasih lihat di sini di mobil itu ada kemasangan filter air udara yang drop-in dalam menggunakan KM filter terus disini kita ganti piping silikon inletnya ini dengan VRL yang aslinya itu bahannya kayak ada apa ya dia tuh nggak smooth airflownya itu disrupt karena dia ada kayak fleksibelnya gitu sedangnya ini menggunakan silikon 4 lapis ada 4 lapis jahitan sehingga ini akan kuat menahan boost pressure sedotan dari inlet turbo ini terus disini juga kalau don't time-nya udah kita ganti dengan tipe catless jadi nggak ada katalik lagi dan kita bukus dengan DEI exhaust wrap ya jadi warna silver-silver itu kita pilihnya titanium exhaust wrap terus juga dia ada melakukan pemasangan dual-off KKS buat gaya aja sih kalau itu buat suara sisanya kenapa semuanya standar intercooler masih standar dan menggunakan Octaq 92 gimana nih caranya dengan Nova 92 tapi kita bisa dapat power bagus yuk gue kasih lihat nah disini bisa dilihat hasilnya yang warna biru ini adalah power standar dari mobil ini tanpa di tuning ini udah ada kenaikan power dibanding standar si mobil karena dia udah mengganti downpipe filter segala macam itu adalah bikin naik power disini terlihat 144,6 di roda ya on wheel dan setelah kita tuning dengan ke tuner dengan settingan boost kecil itu didapat power sampai 151,7 dan setelah kita tuning dengan menggunakan boost yang lebih tinggi di sini bisa dilihat sampai naiknya itu sampai sekitar 154 nah jadi kalau di engine-nya itu sekitar segini nih nah yang disini nggak usah dilihat guys karena ini udah ganti gigi jadi lihat powernya naik yang standarnya di FM5700 itu sekitar 202,4 di sini tercapai sampai 215,9 per power on engine emang kelihatannya di sini dikit tapi di sini udah ngelihatan di sini jauh banget guys 204,5 di sini yang standarnya hanya 178,9 nah jadi kenaikan kurang lebih on average-nya itu mungkin sekitar 20 HP-an gitu ya di sini bisa dilihat nih kalau di rata-rata ini yang biru ini standar ini yang kita udah tuning yang warna hijau ini tetap yang paling bagus oke jadi oh satu lagi yang mau kasih lihat itu torsi ini juga bisa dilihat karena ikannya signifikan banget ya di sini ini hasilnya di wheel yang tadi 204,9 wheel menjadi 235,1 newton meter on wheel atau sekitar 300 newton lebih lah jadi bisa disimpulin bahwa dengan octan 92 pun kita bisa dapat power grafik yang bagus tanpa membahayakan mesin di sini kalau dengan 98 sendiri tentunya bagus banget bisa kalau nggak salah gue pernah dapat sampai 180-an gitu ya bedanya dua kali lipat tapi di situ kan perlu pengorbanan beli intercooler terus udah gitu juga bensin harus selalu 98 jadi intinya kita bisa sesuaikan lah guys karena tuning itu yang bagus adalah yang bisa nyesuaikan dengan kebutuhan dan juga resource yang ada di mobil gitu jadi nggak selalu harus selalu pakai yang tertinggi nah demikian guys penjelasan gue di mobil CR-V turbo ini dengan octan 92 dan head tuner plus penggantian upgrade part yang minimal jadi buat kalian yang punya CR-V turbo mudah-mudahan video gue membantu menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan apabila masih nggak ngerti atau mau bertanya silahkan aja langsung drop comment di bawah nanti gue akan bales untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian juga oke guys kalau gitu sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa juga untuk subscribe kita di Youtube, Instagram dan Instagram Thank you guys see you in the next video, bye!